Halo, co-friends. Kali ini kita akan menyelesaikan soal tentang unsur-unsur pada lingkaran. Perhatikan gambar di samping. Bagian yang ditunjuk anak panah adalah A. Talibusur B. Tembereng C. Jari-jari D. Diameter Ayo, co-friends. Kita selesaikan bersama. Ini pasti mudah. Untuk menentukan bagian yang ditunjukkan oleh anak panah ini, Dari keempat opsi jawaban, kita akan bahas satu persatu ya. Untuk opsi A, yaitu talibusur, perlu diketahui ya, co-friends. Talibusur adalah garis lurus yang menghubungkan titik pada lengkungan lingkaran atau busur lingkaran. Nah, pada gambar ini, terdapat dua buah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Yaitu garis dari sini ke sini dan juga garis dari sini ke sini. Di mana yang satu itu melalui titik pusat lingkaran dan yang satu lagi tidak. Jadi, pada gambar ini terdapat dua buah talibusur. Kemudian, untuk opsi B, yaitu tembereng. Tembereng yaitu luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan talibusur. Nah, jadi pada gambar ini, tembereng adalah daerah yang diarsir ini. Kemudian, untuk opsi C, yaitu jari-jari. Jari-jari yaitu garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran atau busur lingkaran. Nah, pada gambar ini, garis yang berasal dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Ini ada tiga ya, ko, friends. Yaitu dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini, dan juga dari sini ke sini. Jadi, terdapat tiga buah jari-jari. Lalu, untuk opsi yang terakhir, yaitu diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran atau busur lingkaran dan melalui titik pusat. Di sini, garis yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran kemudian melalui titik pusat, yaitu garis dari sini ke sini. Jadi, garis ini, selain merupakan tali busur, ini juga merupakan diameter lingkaran. Nah, ko, friends, dari keempat opsi ini, maka kita proleh daerah yang ditunjukkan anak panah adalah tembereng. Sehingga, opsi jawaban yang paling tepat, yaitu B. Wah, ko, friends, soalnya selesai. Kita hebat. Tetap semangat belajar, ya.